Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Desiderius Erasmus. Dia hidup pada tahun kurang lebih 1466 sampai 1536. Dia hidup di tahun itu. Jadi Desiderius Erasmus. Setelah para dokter, tempat selanjutnya di antara favorit orang-orang tolol pada umumnya diberikan pada pokrol bambu. Bahkan aku tidak yakin jika mereka tidak sebaiknya menempati urutan pertama. Karena dengan pengecolian pandanganku itu sendiri, sebagian pilsuk menganggap profesi mereka sebagai profesi yang sangat tolol. Namun, betapapun tololnya mereka, berbagai masalah yang besar maupun kecil diselesaikan melalui keputusan mereka. Dengan sarana mereka dan demi keuntungan mereka, keberuntungan-keberuntungan besar bertimbun. Sementara para teolog, sesudah berjuang dengan segala ilmu agamanya, harus makan kacang dan berperang dengan serangga dan kecoa. Jadi, tampaknya seni yang paling terberkahi adalah seni yang paling dekat dengan kebodohan. Dan orang-orang yang paling bahagia adalah yang mampu menghindari kontak dengan seni dan ilmu sekaligus. Cukup mengikuti alam yang tidak pernah mengwecewakan mereka. Kecuali jika mereka berusaha melampaui batas atas manusiawi mereka. Wajah-wajah palsu adalah sesuatu yang memuakkan bagi alam. Dan orang akan maju jauh lebih pesat apabila dia melakukannya tanpa menggunakan kelicikan. Para filsuf mengatakan, Merupakan kesengsaraan yang berat jika berada dalam cengkraman kebodohan. Bingung, ceroboh, tidak mengetahui apapun dengan pasti. Sebaliknya, aku katakan, memang demikian itulah menjadi manusia. Aku tidak mengerti mengapa mereka mengatakan kondisi di mana kita dilahirkan, Diasuh, dan dibesarkan itu sebagai kondisi yang menyedihkan. Yang memang merupakan nasib kita semua. Tidak ada yang menyedihkan di dalam kondisi yang sejalan dengan hakikat dasar seseorang. Kecuali jika ada orang yang mengatakan bahwa manusia harus dianggap sial karena tidak bisa terbang bersama burung-burung atau menakuti lawannya dengan tanduk seperti yang dilakukan banteng. Tapi seseorang penulis yang sealiran denganku mengembangkan gaya kegilaan yang jauh lebih menyenangkan karena dia tidak peduli pada karyanya. Melainkan hanya menuliskan apa yang muncul di kepalanya atau yang keluar dari penanya. Bahkan juga mimpi-mimpinya, Dias sungguh mengetahui bahwa semakin tolol suatu omong kosong, maka ia juga semakin menarik perhatian sebagai sebagian besar pembaca. Hampir semuanya orang-orang tolol dan kepala udang. Yang lebih cerdik adalah orang-orang yang mengambil tulisan-tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri dengan enteng mengubah kerja keras orang lain demi keuntungannya sendiri dan merasa terhibur oleh gagasan yang menyenangkan bahwa sekalipun mereka dituduh melakukan plagiarisme. Tapi sementara itu mereka sudah mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Tuhan yang Maha Kuasa betapa menakjubkan panggung sandiwara ini betapa hebatnya badai orang-orang tolol. Ini dari Erasmus. Sangat lucu sekali. Terima kasih.